Intro Kemudian diantara manfaat salat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat Dan menghapuskan dosa-dosa Dengan sebab salat yang dia kerjakan Makanya kata Nabi salallahu alaihi wa sallam Alayhi ka bi kathratis sujud Hendaknya engkau memperbanyak sujud Artinya memperbanyak salat Karena sujud kalau dilakukan Tanpa sebab syar'i Jatuhnya bid'ah Jadi yang dimaksud engkau memperbanyak sujud Adalah memperbanyak salat sunnah Fa'innaka la tasjudulillahi sajidatan Illa rafa'akallahu biha darajah Karena engkau Tidaklah sujud kepada Allah dengan satu kali sujud Melainkan Allah akan meninggikan derajat Dan akan menghapuskan satu kesalahan Dengan satu sujud itu Allah akan angkat derajatmu Dan Allah akan hapus dosamu Banyak ya keutamaan-keutamaan lainnya Di antaranya juga berjalan menuju salat Akan dicatat sebagai kebaikan Kemudian juga para malaikat Melaikat akan mendoakan orang yang melakukan salat Selama dia berada di tempat salatnya Dan dia terhitung sebagai orang yang salat Selama duduknya dia Masih menunggu untuk mengerjakan salat berikutnya Doa malaikat Doa-doa kebaikan Ya Allah ampunilah dia Ya Allah rahmatilah dia Ya Allah terimalah taubatnya Nah Bahkan ada hadith Bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk salat Itu seperti orang yang keluar Untuk berhaji dan umrah Keluar dalam keadaan dia berikram Mengenakan pakaian ikram Sebagaimana dari hadith Abu Umamah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang keluar dari rumahnya Dalam keadaan dia sudah punya wudu Ya Dia keluar dari rumahnya Menuju masjid Untuk mengerjakan salat wajib Salatin maktubah Faajruhu kaajril hajil muhrim Maka pahalanya Seperti pahala orang yang berhaji Yang sedang berihram Wa man kharaja ila tasbihid duha La yunsibuhu illa iya Faajruhu kaajril muhtamir Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya Untuk mengerjakan salat duha Iya Dia tidak merasakan lelah Dengan sebab salatnya itu Faajruhu kaajril muhtamir Maka pahalanya Seperti pahala orang yang Berumrah Ini hadis riwayat Abu Dawud Dan dihasankan oleh Asyikh al-Albani Rahimahullah ta'ala Dan masih banyak lagi Manfaat Dari ibadah salat Ya Yang kata syikh disini Samara tuha la tuadu wa la tuhsa Tidak dapat dihitung Dan tidak terhingga jumlahnya Nah ini baru keutamaan salat Padahal tadi ada berapa? Ada tiga Ya baru salat yang lima waktu Manfaatnya demikian banyak Belum lagi keutamaan jumat Belum lagi keutamaan bulan Ramadan Ya Sangat banyak sekali Namun Bukan disini Untuk merinci keutamaan ibadah-ibadah tersebut Ya Dan telah berlalu pembahasan kita Tentang keutamaan-keutamaan ibadah tersebut Di antaranya di pelajaran sebelumnya Dari kitab Foros Kasbithawab Ya Tentang keutamaan Amin